Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel MJRT Racing Tunit channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor tune-up dan berhub sepeda motor sahabat racing menia semuanya untuk penggarapan kali ini saya lagi menggarap satu buah motor Satria F150 motor ini kita garap karena menurut rujukan dari si owner si pemilik kendaraan ini ya jadi motor ini ini mau di maksimalkan gitu performanya gitu teman-teman ya ada beberapa bagian yang saya lakukan perubahan maksudnya kita oprek-oprek sedikit kita lakukan tone-up ya Jadi ini bukan bor up tapi ini tone-up ya jadi beberapa yang saya coba rubah itu ada beberapa bagian teman-teman gitu ya yang pertama kita lihat di bagian ini di bagian blokop ini ya nah ini bagian blokop ini bagian head cylinder ini klapnya masih standar teman-teman cuman di sini klapnya sudah saya bubut di peringan ya di beberapa bagian sudah saya custom ya kemudian yang lebih mencolok klap lagi di sini sudah saya porting ya ini sudah saya porting teman-teman bisa lihat lubang portingnya sebentar terlihat ya klapnya kita copot dulu biar kelihatan nah ini lubang portingnya sudah kita maksimalkan ya Nah ini bagian in-nya bagian inletnya dan ini bagian X-nya ya sudah saya maksimalkan dan disini eh untuk melakukan komortingan disini tidak begitu ekstrim teman-teman jadi saya hanya memperbesar bagian in dan X lubang in dan X ini sebesar diameternya sebesar di satu mili ya saya perbesar sebesar satu mili dan dan mengatur ulang arah masuknya bahan bakar agar pencampuran bahan bakar dengan udara bisa lebih maksimal kemudian menghilangkan kulit jeruk ya jadi seperti itu yang saya garap ya dan kendala yang terjadi di motor ini menurut si pemilik kendaraan pas waktu datang ke bengkel kami jadi mengaturnya suka meledak-meledak teman-teman jadi pas masuk tikungan dikendorin gasnya moturnya tiba-tiba meledak gitu ya Pak beledak lah pokoknya seperti itu Nah jadi disini ada yang perlu diperhatikan biasanya ada kebocoran ya kebocorannya itu di bagian sini biasanya eh bentar nah di bagian sini di bagiannya di sini ya Nah disini udah kelihatan seperti ini sudah kelihatan penutupnya juga udah rusak ya udah nggak stabil lagi jadi caranya untuk mengakali supaya tidak meledak-meledak lagi jadi saya melakukan penutupan di bagian lubang ini yang ada di pinggir busi kita ini ini bagian paling vital yang biasanya terjadi seperti itu kita tutup aja lubang ini ya bisa kita derat senai menggunakan baut atau bisa menggunakan lem juga bisa lem besi ya tutup aja di sini nggak papa Oke itu perubahan yang ter yang dilakukan di bagian blokop seliner kemudian motor ini juga dirubah menggunakan karburator pe teman-teman nah ini ini karburator penya karburator pe28 ya jadi kenapa menggunakan karburator pe28 ini meskipun ini karburatornya bekas tapi masih masih maksimal ya masih bagus jadi tujuannya agar lebih responsif teman-teman ya jadi menggunakanlah karburator ini dan mereknya nggak usah dilihat ya pokoknya motornya karburatornya masih maksimal aja masih bagus nah kemudian di sini saya custom sedikit bagian oknas ini bagian oknas in dan X ya nah bagian oknas ini saya custom sedikit di bagian ini di bagian oknas jadi bagian pinggangnya saya papa sedikit 0,5 mili teman-teman ya jadi besirkelnya kita papas 0,5 mili supaya lebih meningkatkan lipnya jadi lipnya di sini lebih tinggi ya jadi itu tujuannya Oke tapi karena mapasnya cuma 0,5 mili di bagian perklap tidak kita ganti masih menggunakan perklap standar cuman saya hanya menyetting di bagian sim simannya ya simannya saya setting untuk mengatur kerapatan di bagian klapnya bagian settingan klapnya nah teman-teman bisa lihat di sini untuk pistonnya masih standar ini pistonnya masih standar ya karena ini motor standar kohar atau standar harian jadi pengen maksimal yaitu caranya seperti yang saya lakukan barusan jadi mungkin itu yang saya lakukan perubahan untuk di motor ini untuk teman-teman semuanya apabila ada yang mau melihat hasil dari perubahan ini bisa pantangnya terus videonya nanti nanti kita coba hidupin dan kita belayar-belayar Oke sekarang kita lanjut pengharapan dulu kita langsung pasangkan dulu terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat dan kita cut dulu nanti kita lanjut pemasangan dan langsung percobaan oke guys go selamat menikmati 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 selamat menikmati